selamat menikmati masalah sampah plastik ini adalah masalah yang kompleks banyak penyebab masalah ini beragam sehingga dibutuhkan analisis yang cukup mendalam untuk bisa menguraikan masalah ini dalam beberapa episode pada episode yang pertama ini kita akan membahas, mencoba membedah masalah ini secara lebih jauh dari perspektif sumber dan dampak yang ditimbulkan nah tentu kita tidak membayangkan bahwa masalah sampah plastik ini akan terselesaikan dengan diskusi namun paling tidak kita bisa meningkatkan perhatian dan kesadaran kita bersama terkait dengan pentingnya masalah sampah plastik ini untuk kita perbincangkan dan kemudian bisa mengambil tindakan dari setelah memiliki pengetahuan terkait dengan masalah ini nah salam Pak Maskun terima kasih sudah mengangkat isu terkait masalah sampah plastik ini terima kasih banyak Pak Hasbi sahabat Armanih Hukum tentunya salam dari kami pro Armanih Hukum sebagai seorang peneliti hukum yang pernah melakukan penelitian terkait dengan sampah plastik dan hasil penelitiannya telah dipublikasi di beberapa jurnal ilmiah bereputasi ya teman-teman bagaimana Anda melihat masalah sampah plastik ini? ya terima kasih banyak Pak Hasbi sahabat Armanih Hukum tiba kita pada sebuah episode yang akan membakas satu isu lingkungan yang sebenarnya menurut saya klasik Pak Hasbi ya klasik karena perbincangan penggunaan plastik itu sudah kita gunakan mungkin kalau saya sejak saya lahir ya saya tahu gitu dalam perjalanan kehidupan hingga hari ini kemudian saya peroleh informasi tentang bagaimana kita menggunakan plastik seperti itu jadi sehingga kalau kita bisa katakan bahwa kebutuhan kita akan plastik itu sebenarnya begitu kuat gitu jadi begitu banyak, begitu besar bagaimana kemudian kita memiliki ketergantungan akan plastik sampai disitu yang menurut saya pemahaman kita selama ini jadi masyarakat umum kita hanya sampai disitu tetapi pertanyaan setelah kita menggunakan plastik plastiknya ini mau diapakan ketika apalagi ketika dia menjadi sebuah produk sampah sudah selesai disitu gak ada lagi urayan gak ada lagi pemahaman dan pengetahuan kita Pak Hasbi tentang hal tersebut sehingga sahabat Armanih Hukum ini menjadi sangat penting sebenarnya kalau kemudian kita menjadikan sebuah catatan kritis atau poin kritis dari perbincangan tentang sampah plastik hari ini jadi kita mencoba mengeluarkan dari zona kalau kita bilang zona aman kita dalam konteks pengetahuan bahwa kita hanya bisa menggunakan dan seiring dengan perjalanan waktu kesadaran itu kemudian terbentuk bukan hanya menjadi isu pribadi tetapi dia menjadi isu kelembagaan dia menjadi isu perusahaan dan hari ini kemudian kita dihadapkan pada beberapa realita dimana kemudian perusahaan-perusahaan retail-retail ya kemudian perlahan tapi pasti kemudian tidak menggunakan plastik lagi kan seperti itu kenapa itu kemudian terjadi? kalau menurut saya itu lebih pada proses penyadaran yang kemudian mulai dilakukan dan terjadi sehingga kita kemudian tiba pada sebuah pemahaman ya kita harus benar-benar menyadari bahwa kita berada pada sebuah ancaman terbaru dari suatu satu generasi yaitu sampah plastik kenapa hal ini kemudian menjadi penting sahabat harmoni hukum kita bisa melihat sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasbi beberapa waktu yang lalu atau bukan beberapa waktu dalam kurung waktu dua tahun terakhir ini kami bersama-sama dengan termasuk Pak Hasbi dan kawan-kawan lainnya yang tergabung dalam penelitian bareng antara Fakultas Hukum Unhas dan Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia kita mencoba melihat bagaimana porselan plastik ini adalah sampah plastik ini merupakan isu yang bukan hanya nasional dalam konteks Indonesia tetapi kemudian ternyata dia memiliki konteks yang lebih besar yaitu lintas atau transnasional yang mungkin akan kita diskusikan di episode-episode sebelumnya jika kita melihat data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia di tahun 2020 maka kita bisa melihat bahwa kurang lebih 33,1 juta ton timbulan sampah yang dihasilkan jadi kita bisa melihat bahwa luar biasa sebenarnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan dari angka tersebut kita bisa melihat bahwa hanya 15 juta ton yang tertangani atau kalau kita presentasikan kurang lebih 45,8% yang tertangani sisanya kita bisa simpulkan sendiri bahwa tentunya tidak tertangani dan sebanyak 17% atau 5,6 juta ton dari sampah tersebut merupakan sampah plastik jadi kita bisa melihat bagaimana krusialnya isu sampah plastik ini untuk diperhatikan bagi kita semua karena kemudian kita memandang bahwa persoalannya adalah sebuah persoalannya yang sangat penting di samping itu kalau kemudian kita merujuk ke data yang lain yang dikeluarkan oleh National Plastic Action Partnership disitu disebutkan bahwa kurang lebih 4,8 juta ton atau 70% sampah plastik di Indonesia itu tidak terkelola dengan baik jadi gambaran ini kemudian menunjukkan bahwa ada persoalan lain dalam konteks penanganan sampah plastik di Indonesia karena diperkirakan 0,62 juta ton atau kurang lebih 9% dari sampah plastik yang ada di Indonesia itu tidak terkelola dengan baik atau belum terkelola dengan baik dan yang kemudian lebih mirisnya karena kemudian bermuara ke bermuara ke laut data yang dirilis oleh National Plastic Action Partnership ini kemudian dikuatkan oleh data LIPI yang kemudian menyebutkan 0,2 hingga 0,6 juta ton sampah plastik Indonesia bermuara ke laut jadi data-data ini sebenarnya baik yang dirilis oleh BPS maupun yang dirilis oleh MPAP plus LIPI menunjukkan bahwa kita membutuhkan sebuah atensi yang lebih serius dan harus serius menurut saya terhadap persoalan sampah plastik ini karena kemudian kita berada pada situasional yang menurut saya mungkin sudah bisa dikatakan rawan ya sudah gawat sebenarnya sudah di posisi gawat karena kemudian persoalan sampah bukan lagi hanya persoalan persoalan kultur bukan lagi hanya persoalan individu tapi menunjukkan bagaimana masyarakat kita merespon persoalan plastik ini belum sebagaimana yang seharusnya di satu sisi sementara di sisi lain kita dihadapkan pada situasional dimana kemudian persoalan sampah plastik menjadi isu yang bukan hanya menjadi isu nasional tetapi juga isu yang sifatnya lintas batas atau internasional saya kira seperti itu Pak Asfi terima kasih Pak Maskun atas jawaban yang sangat komprehensif ya bagaimana melihat persoalan sampah plastik ini berbasis pada data sehingga berdasarkan hal tersebut harusnya kita bisa meningkatkan perhatian dan kesadaran kita akan pentingnya melakukan penanganan terhadap sampah plastik ini kita akan kembali ke sesi selanjutnya salam sahabat harmoni hukum kembali lagi kita pada sesi yang kedua ini nah di sesi yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Maskun sampah plastik itu bersumber dari mana saja oke ya terima kasih banyak Pak Asfi ya sahabat harmoni hukum kalau kita hendak mengurai asal-muasal sampah plastik tentunya ini akan menjadi diskusi yang panjang tentunya tetapi kan dan di satu sisi kita harus lebih objektif untuk menilai hal ini karena persoalan ini bukan hanya persoalan yang kalau kita bicara dalam konteks satu mata rantai ekonomi kita hanya akan melihatnya pada sisi konsumen misalnya bukan hanya seperti itu tetapi kan kalau kita bicara tentang ada aspek produksi ya dan kemudian juga ada aspek distribusi dan tentunya konsumsi yang yang tidak bisa kita hindarkan sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini maka tentunya kita membutuhkan sebuah penilaian yang yang seimbang sehingga kemudian kita tidak memberikan penilaian bahwa seolah-olah konsumen rumah tanggal yang paling bertanggung jawab atas timbulnya atau keberadaan sampah plastik ini harusnya ini kemudian dilihat menjadi sebuah sebuah kegiatan yang sangat komprehensif baik dalam konteks konsumen maupun kemudian dalam konteks produksi ya jadi produsennya dan kemudian bagaimana kemudian distribusi yang dilakukan oleh distributor ini yang kemudian harus dilihat sebagai satu kesatuan hal yang pertama yang kita harus kita harus dudukkan sehingga kemudian penelitian yang dilakukan di tahun 2021 2020 hingga tahun 2021 sesungguhnya kemudian secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa sumber sampah plastik di Indonesia itu bisa dikategorikan dalam tiga kelompok yang pertama kelompok industri kemudian ada kelompok konsumen dan kemudian yang tidak kalah penting adalah sampah plastik impor dari negara lain itu tadi yang di segmen sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana isu sampah plastik itu bukan menjadi isu domestik tetapi sebenarnya isu yang sifatnya lintas batas kita coba lihat yang pertama kalau yang pertama kemudian kita melihatnya dalam konteks sektor industri oke data menunjukkan kemudian selama atau dalam kurung waktu 2017 dimana kemudian industri konsumer goods itu kemudian didominasi oleh kurang lebih 7500 industri makanan oke jadi kurang lebih 7500 industri makanan ada 650 industri minuman dan kemudian 1100 lebih kemudian supermarket modern dan toko tradisional yang hasilkan dan toko tradisional pun juga kemudian berkontribusi karena ini yang menghasilkan kurang lebih 2700 something ya 2700 kemudian plastik yang menjadi kebutuhan konsumen jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana industri berkontribusi besar gitu dalam konteks menghasilkan atau memproduksi sebenarnya bahan baku bahan baku plastik yang akan kemudian digunakan oleh konsumen dan kalau kemudian kita merujuk ke data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan misalnya dari 100 toko yang menjadi asosiasi pengusaha retail Indonesia maka kita bisa melihat bahwa kurang lebih 10 juta bahkan hampir 11 juta 10,95 juta lembar plastik itu dihasilkan dalam kurung waktu 1 tahun jadi kontribusinya itu kurang lebih sangat besar sekali karena kemudian dalam 1 tahun kita bisa menggunakan kurang lebih hampir 11 juta ton lembar plastik dan ini kalau kita kemudian statistikan maka kurang lebih 65,7 hektare itu akan berisi kantong plastik jadi kalau kita kurang lebih 11 juta tadi yang lembar plastik itu kalau kemudian dia menjadi anggapnya jadinya sampah nantinya kurang lebih 65,7 kurang lebih 66 juta hektare kantong itu harus dikelola atau dia akan menjadi sampah ini kemudian yang harusnya menjadi kerisauan kita menurut sahabat harmoni hukum sehingga kemudian kalau kita melihat data-data ini tentunya ini adalah sebuah kemirisan baru sebenarnya yang kita harus lihat sebagai sebuah gejala yang tidak bisa dipandang remeh Pak Hasbi apalagi kalau kemudian kita coba lihat misalnya data yang ada di tahun 2015 misalnya dimana kita menemukan bahwa pasukan industri dalam negeri menyumbang kurang lebih 3,6 juta ton plastik per tahun terhadap total permintaan 4,3 juta ton dengan sisa material yang kemudian tentunya akan diimpor jadi bagaimana kemudian begitu masifnya penggunaan plastik penggunaan plastik per tahunnya dan memang benar-benar pasar sebenarnya jadi pasar memang membutuhkan hal tersebut jadi kebutuhannya luar biasa itu dari sisi industri sehingga kalau kita kemudian melihat hal ini dan kemudian merujuk lebih lanjut kepada hasil investigasi dan audit di Indonesia yang dilakukan oleh global alliance insinerator alternatif di tahun 2017 misalnya maka disitu kita bisa menemukan data bahwa kurang lebih 10 perusahaan yang teridentifikasi jadi ada 10 perusahaan yang teridentifikasi sebagai pencemar terbesar di Indonesia jadi ada 10 kita sebutlah PT Indofood Unilever Mayora Danon dan perusahaan perusahaan besar lainnya jadi luar biasa jadi mudah-mudahan dengan data-data seperti ini sahabat harmoni hukum kita tahu bahwa ternyata oh ini loh ya perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dan mungkin kita juga punya andil karena kemudian kita mengkonsumsi kita menggunakan membeli produk-produk tersebut dan kemudian dan kemudian Greenpeace kemudian juga melakukan audit sampah di 8 kota di Indonesia di tahun 2019 kemudian dan beberapa merek telah teridentifikasi sebagai penyumbang terbesar sampah plastik jadi tadi saling menguatkan jadi data-data dari Global Alliance kemudian dari Greenpeace seperti itu juga memberikan penguatan dan menariknya adalah masih hubungannya dengan data yang dikembangkan oleh Greenpeace Pak Haswi dan sahabat Armani Hukum kurang lebih 724 buah sampah plastik itu dari produk merek misalnya seperti PT Indofood ada di 209 misalnya dari produk orang tua kompani kemudian ada 286 buah sampah plastik yang teridentifikasi dari PT Mayura Indah dan seterusnya data ini kemudian akhirnya menggambarkan kepada kita bagaimana peran peran korporasi industri begitu besar sebenarnya tetapi ini kemudian tidak terlepas kalau menurut saya seperti bincang tadi di segmen awal bahwa kita tidak bicara dalam konteks siapa yang bertanggung jawab dan kemudian kita meletakkan tanggung jawab itu pada satu sisi jadi itu dari sisi sektor industri yang kedua adalah sektor konsumen dan rumah tangga dimana kemudian ini yang menjadi sangat penting karena konsumen inilah yang kemudian melakukan yang menggunakan atau mengkonsumsi plastik dan pada umumnya itu dilakukan oleh banyak dilakukan oleh kita-kita semua ini gitu pemukiman kegiatan komersial institusi dan ruang terbuka yang kemudian berakhir sebagai sampah kota yang juga menjadi salah satu penyumbang dari pencemaran plastik tertinggi jadi peran kita kemudian akhirnya kelihatan gitu peran kita kemudian kelihatan bahwa ternyata kita juga mengambil peran yang tidak kalah penting sebagai sumber penghasil sampah sampah plastik dan ini kemudian yang menurut saya dengan data yang ada jumlah timbulannya juga sangat tinggi menurut saya dan kemudian sangat diperburu dengan karena tidak adanya tadi manajemen atau pengelolaan pengelolaan sampah yang efektif sehingga ini kemudian tidak memperbaik situasi tetapi kemudian memperburuk menurut saya karena kemudian sampah yang dihasilkan semakin banyak tetapi kita tidak punya alternatif pengelolaan sampah yang baik saya kira seperti itu Pak Hasbi mungkin sebelum kita lanjutkan pada pendalaman untuk sektor-sektor yang lainnya terima kasih Pak Mas Kun tadi dua telah disebutkan dua sektor yang dua sektor yang terlibat nanti kita akan lanjutkan di sektor yang ketiga oke salam sahabat harmonikum kita akan berlanjut ke tadi kan sudah dijelaskan dua dua sektor ya dari sektor industri dan sektor rumah tangga selanjutnya kita akan bicara terkait dengan sektor yang ketiga ya Pak Mas Kun tadi dijelaskan silahkan Pak Mas Kun ya sahabat harmonikum sebelum saya terima kasih banyak Pak Hasbi sebelum saya lanjut untuk menyelaskan sektor yang ketiga tentang impor sampah dari luar khususnya dari luar negeri saya ingin sedikit memberikan penekanan sedikit tadi sehubungan dengan penjelasan saya di sektor rumah tangga sebagai sumber karena kemudian ini menjadi sangat penting karena kita harus tahu bahwa betapa masifnya dan besarnya produksi sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga termasuk kita berarti kita kita inilah yang termasuk di dalamnya karena kemudian kalau kita ilustrasikan dari 14% produksi sampah plastik dari total sampah setara dengan 85 ribu ton per tahun itu hanya untuk sektor kita sektor kenapa saya menggunakan kata kita karena menurut saya ini penting bahwa itu untuk menggambarkan kita ini adalah konsumen sehingga kalau kemudian ini kita lihat dengan sebagai sebuah persoalan yang baru dan sangat krusial kita kemudian menemukan sebuah clue bahwa 85 ribuan ton per tahun yang dihasilkan ini adalah sesungguhnya adalah sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga muaranya kita sudah bisa tahu bahwa dia akan bermuara kemana dia akan bermuara pada ya saluran air ataupun kemudian ruang-ruang terbuka lainnya yang kemudian kita bisa menemukan di gold-gold kita akan bisa menemukan banyak sekali botol plastik gelas aqua dan semua produk-produk plastik lainnya termasuk di dalamnya misalnya sedotan plastik pun juga seperti itu ini yang kemudian sahabat harmoni hukum harus dilihat bahwa pengelolaan kita akhirnya kita tiba pada sebuah simpulan untuk sektor yang kedua ini bahwa memang kebutuhan akan pengelolaan itu sangat penting sekali disamping proses penyedaran tentunya karena kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak butuh minuman-minuman botol dan lain seperti itu karena itu kemudian yang terjadi karena tadi ada proses industri dan lain sebagainya ini mungkin yang bisa menjadi bahan dengan kita semua sahabat harmoni hukum kemudian sektor yang ketiga kita bicara tentang impor sampah ini tadi yang saya memberikan pendekanan bahwa ketika kita bicara tentang sampah kita tidak bicara lagi tentang sesuatu yang sangat domestik sebenarnya kenapa harus seperti itu karena kita didasarkan bahwa ada praktik-praktik penyelundupan sampah plastik yang dikemas melalui impor sampah ke Indonesia yang perlu kita ketahui dengan baik karena mungkin informasi ini tidak begitu masih dipahami secara terbuka dan kalau kita lihat pada data maka kita akan menunjukkan kita akan memperoleh data bahwa kurang lebih dimana kemudian jumlah impor sampah Indonesia itu meningkat dari 10.000 ton per bulan pada tahun 2017 dan kemudian di di bulan yang sama pada tahun 2018 itu meningkat menjadi 35.000 ton berarti kurang lebih berapa ratus persen itu kalau kita melihatnya seperti itu dan ini yang kemudian menjadi menjadi catatan kita bersama sebenarnya ini akan menjadi catatan kita bersama dan kalau kemudian kita berdasarkan pada data kembali lagi kepada data BPS badan pusat statistik di tahun 2018 misalnya sampah kertas yang mengandung sampah plastik itu meningkat dari tahun 2017 sebesar 546.000 ton menjadi 739 ton per tahun 2018 itu luar biasa kita melihatnya bahwa grafiknya ternyata memang gak ada yang grafik menurun grafiknya terus menaik dan pada Juni 2019 misalnya Indonesia kemudian harus mengirimkan kembali 5 kontener sampah kertas berkas yang telah bercampur dengan sampah plastik yang tidak dapat didaur didaur ulang karena begini sahabat harmoni hukum di tahun 2018 tadi sebagaimana data yang saya sudah sebutkan sebenarnya ada kemudian larangan impor jadi larangan impor sampah oleh Republik Rakyat China di tahun 2018 yang semula yang semula menjadi destinasi impor sampah terbesar dari negara lain sebenarnya di Indonesia kan seperti itu datanya Pak Asmi dan ini kemudian menurut saya teman-teman semua harus kita lihat sebagai sebuah gejala yang penting untuk kita diskusikan di rana edukasi karena kemudian ketiga sektor sebagai sektor penyumbang sampah plastik sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi tentunya ini akan menjadi sebuah catatan bagi kita semua tapi di sisi lain tentunya ini juga kita harus cari solusinya jadi mungkin membuka ruang dialog itu menjadi sangat penting mulai dari industri kemudian konsumen itu sendiri dan kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya kebijakan-kebijakan yang muncul yang kemudian akhirnya melahirkan impor sampah izin impor dan lain sebagainya ini teman-teman yang kemudian harus dilihat sebagai sebuah hal yang sangat penting sehingga kemudian peran pemerintah menjadi sangat penting menurut saya dan ini yang kemudian harusnya bisa lebih banyak disuarakan jadi bukan hanya kita bercuap-cuap bahwa sampah plastik sampah plastik dan seterusnya tetapi sebenarnya kita harus melihat ini sebagai sebuah isu yang sangat komprehensif dan tentunya akan menghadirkan sebuah diskusi yang panjang tentunya tetapi ini kita harus selesaikan karena sebagaimana yang kita tahu sampai plastik itu pada umumnya kan sampai yang tidak bisa terurai dia tidak bisa terurai sehingga kemudian akan melahirkan atau menghadirkan sebuah problematik baru di masa-masa yang akan datang apalagi kalau kemudian kita bicara tentang isu-isu lingkungan pada umumnya yang sekarang sementara berjalan dan kecenderungannya adalah keadaan lingkungan kita tidak akan lebih baik lagi kalau kemudian proses penyadaran dan proses pengambilan kebijakan itu tidak dijalankan dengan baik termasuk ketika kita bicara tentang sampah plastik saya kira itu Pak Haspi untuk mengurai kurang lebih sumber berdasarkan data-data yang ada yang bisa juga ditemukan dan di cross-check oleh sahabat harmoni hukum dan seluruh sahabat setia dari harmoni hukum terima kasih terima kasih banyak Pak Mas Kun atas uraian yang komprehensif tadi terkait dengan sumber sampah plastik itu berasal dari secara umum ya tiga sektor utama ini terkait dengan industri sektor yang kedua adalah sektor rumah tangga yang ketiga adalah sektor sampah yang berasal dari impor impor sampah plastik ya jadi kita akan kembali ke sesi selanjutnya oke salam sahabat harmoni hukum setelah tadi berbicara terkait dengan bagaimana melihat permasalahan sampah plastik yang kedua dari sektor kini kita akan berlanjut ke terkait bagaimana dampak yang terjadi yang ditimbulkan oleh keberadaan sampah plastik tersebut terima kasih banyak Pak sahabat harmoni hukum jadi semakin menarik karena kemudian di segmen ini kita akan bicara tentang dampak ya seolah-olah tadi di awal yang saya sampaikan bahwa selama ini kalau kita pakai plastik semua produk plastik hanya sampai disitu saja kita hanya melihat dari sisi oke kita membutuhkan plastik selesai disitu setelah itu kita tidak butuh kita buang kita tidak pernah bicara tentang dampak sampai kemudian orang hari ini ribut bahwa ternyata plastik itu kemudian ketika dia menjadi sampah dampaknya ternyata besar sekali akan seperti itu sahabat harmoni hukum ini yang kemudian harus kita lihat bahwa ketika kita bicara tentang plastik dan sampah plastik kan kita bicara dalam porselan manajemen tadi saya sudah sampaikan di segmen awal bagaimana kemudian data yang teririsk menunjukkan bagaimana kemudian sampah-sampah itu termasuk sampah plastik itu tidak terkelola dengan baik jadi kita belum punya pola manajemen atau pola pengelolaan sampah plastik dengan baik sementara di satu sisi kemudian kita dihadapkan pada sebuah lingkungan di mana kemudian kita menemukan banyaknya sampah yang menumpuk di TPA misalnya ataupun di lingkungan-lingkungan di sekitar kita di sekitar kita yang kemudian selalu menunggu untuk dijemput dan dikumpulkan dan muaranya kemudian di tempat pembungan sampah yang kalau saya melihatnya problematika dampaknya sangat sederhana dia bisa menimburkan bau yang tidak mengenakan yang memang secara langsung bisa kita lihat secara langsung kita bisa rasakan itu yang kasat mata pas menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan kalau kemudian kita bicara dalam konteks yang long term untuk jangka panjang ya kemudian kita disaksikan kemudian tontonan dan lain sebagaimana kita lihat bahwa ternyata sampah-sampah plastik itu banyak yang bermuara ke laut itu bisa kita bisa kita saksikan di setiap berita khususnya ketika periode-periode air pasang misalnya di laut yang kemudian akhirnya ketika surut dia akan membawa sampah-sampah dari laut dan ke darah dan kemudian barulah kita bisa melihat identifikasi ternyata memang luar biasa sampah itu kemudian banyaknya didominasi oleh sampah-sampah plastik oleh karena itu itu tidak hanya sampai disitu sahabat Harwani Hukum kalau kemudian kita berjalan-jalan di pantai-pantai di seluruh Indonesia di musim-musim dimana kemudian air pasang begitu naik yang dibawa naik itu adalah sampah sehingga kalau saya melihat hal ini maka kita butuh sebuah solusi kita butuh sebuah program pengelolaan kita butuh sebuah suatu pengelolaan yang baik karena kita menyadari bahwa sampah plastik itu belum atau tidak terkelola dengan baik sehingga muaranya karena proses pengelolaannya yang tidak belum dilaksanakan dengan baik maka kita menemukan presentasinya kurang lebih 60-80% itu ya berguara di laut pada akhirnya sehingga kemudian apa dampaknya ya tadi kita sudah di segmen sebelumnya juga kita sudah bisa saya sudah sampaikan bahwa ya bisa jadi dikonsumsi oleh biota-biota lainnya termasuk seperti terumbu karang dan ekosistem lainnya termasuk ikan ya kalau di banyak berita yang kemudian kita kita saksikan sahabat harmoni sehingga kalau kemudian sampah plastik ini terbawa ke laut ya kemudian kita kalau dalam bahasa ilmiahnya kita klasifikasikan sebagai makroplastik atau sampah plastik yang berukuran kurang lebih ya lebih dari 20 mm ya itu kita akan menyaksikan bahwa dia akan mengalami degradasi dan terure menjadi mikroplastik yang kemudian dikenal sebagai bagian kecil dari plastik seperti itu jadi kita harus melihat ini sebagai sebuah proses yang panjang sebenarnya dan tidak kemudian terlalu sebagaimana yang kita saksikan kan mungkin bagaimana misalnya bagaimana bisa berdampak sama turun bukarang bagaimana bisa berdampak sama ikan padahal kita tidak mengetahui bahwa ada proses degradasi dari makroplastik menjadi mikroplastik dan ketika dia menjadi mikroplastik karena itu dibawa dari 5 mm itu yang kemudian bisa dikonsumsi oleh biota-biota laut misalnya jadi kalau kemudian kita temukan misalnya di ikan misalnya di laut di beberapa media di berita maka sebenarnya begitu prosesnya yang kita bisa pahami ya mungkin jangan dipikir bahwa yang dimakan itu adalah misalnya botol plastik yang dimakan botol plastiknya tidak dipahami seperti itu karena ada proses pengurayan dari makroplastik menuju ke mikro mikroplastik dan kalau kemudian kita bicara dalam konteks mikro dan makroplastik sebagai hasil cemaran plastik yang masuk ke laut maka konteks ini tidak hanya permukaan atau mencemari permukaan dari air laut tetapi juga sebenarnya dia akan mengancam rantai makanan akuatik saat masuk ke dalam tubuh biotalaik tadi saya sudah sampaikan misalnya ikan itu kan banyak kita temukan berita dan lain sebagainya di nasional geografik dan lain sebagainya dan di berita-berita ini sudah sudah banyak jadi sahabat harmoni hukum ini harus kita bisa bisa pahami dan harus bisa mengerti bagaimana sebuah proses pengurayan dari makroplastik menjadi mikroplastik yang kemudian dikonsumsi oleh biota laut dan ironisnya nanti biota laut itu kan kemudian kita yang konsumsi juga jadi jadi betapa pentingnya pemahaman ini sehingga kemudian ini harus dilihat sebagai sebuah persoalan bahwa ternyata oh begini ya begini ya ternyata prosesnya sehingga kemudian mikroplastik itu bisa dimakan oleh cumi bisa dimakan oleh ikan atau kemudian biota-biota laut lainnya jadi jangan dipandang enteng sahabat harmoni hukum betapa pentingnya dan kalau kemudian kita melihat misalnya hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rohman dan kawan-kawan di tahun 2015 sahabat harmoni hukum di Makassar misalnya telah ditemukan bahwa mikroplastik itu sudah ada pada beberapa jenis ikan di Makassar ini ya di Makassar seperti ikan tenggiri ikan terbang carangidae baronang dan kita bisa melihat bahwa jumlah mikroplastik terbesar itu ada pada ikan karangidae yang berkisar antara 5,9 sampai kurang lebih 5,9 sampai 5,1 partikel per ikan jadi betapa ini di Makassar ini data 2015 yang dirilis berdasarkan hasil penelitian Rohman dan kawan-kawan sehingga bisa kita katakan bahwa mikroplastik yang terdapat di saluran percenaan ikan ini berupa fragment film steoprom atau kemudian monopilamen nah ini mungkin sangat teknis tentunya kalau saya kemudian ditanya kok bisa tahu Pak Maskonya bisa tahu dari mana enggak ini kan hasil penelitian jadi kita hanya mengutip hasil penelitian untuk menunjukkan bahwa ada fakta ada data ini terjadinya di Makassar makanya kami mengambil satu sampel yang terjadi di Makassar di mana di tempat di mana kami hidup sehari-hari dan berkecimpung dengan segala bentuk aktivitas-aktivitas termasuk kita bicara tentang sampah plastik seperti itu itu dalam konteks itu sehingga kesimpulannya bisa kita katakan bahwa degradasi dari mikroplastik dari makro ke mikroplastik yang tentunya bisa menjawab ya mudah-mudahan sahabat teman-teman bisa menjawab bahwa oh ternyata seperti ini kenapa kemudian banyak berita yang mengatakan bahwa kok ikan bisa dimakan plastik gitu karena ada proses pengurayan yang terjadi secara alamiah yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan dalam kurung kegiatan atau peristiwa panjang dari waktu ke waktu hingga kemudian dia terurai dari makro ke mikroplastik yang komponen dikonsumsi oleh biota-biota laut yang intinya kalau kita orang di Soe Selatan kan suka banget dengan biota-biota laut atau makanan-makanan laut dan lain sebagainya seperti itu mungkin Pak Hasbi untuk bicara tentang dampak mulai dari yang kecil sampai kemudian kita bicara dampak untuk yang long term terima kasih banyak Pemaskun atas orang yang komprehensif tadi terkait dengan dampak yang ditinggulkan dari sampah plastik yang ketika terkonsumsi oleh biota laut kita juga ikut mengkonsumsi dari biota laut tersebut kita akan kembali ke sesi terakhir salam sahabat harmoni hukum kita kembali ke sesi terakhir tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana kita melihat masalah sampah plastik yang kedua kita melihat sumber sumber dari sampah plastik itu sendiri yang ketiga tadi terkait dengan dampak dari sampah plastik itu sendiri yang bisa kita konsumsi dari hasil ikan yang memakan juga mikroplastik nah tentu terima kasih Pak Mas Kun atas diskusi kita pada pengantar ini tentu ini bukan diskusi terakhir ini hanya diskusi pembuka untuk mengantarkan kita dalam memahami secara utuh terkait dengan masalah sampah plastik ini tentu data yang kita paparkan tadi boleh jadi ada kekeliruan di dalamnya sehingga sangat dibutuhkan disini hasil koreksi dari teman-teman jika misalnya mendapatkan fakta yang berbeda atau misalnya teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda silahkan disampaikan di kolom komentar ataupun pertanyaan dan segala macam itu disampaikan di kolom komentar biar kita tetap semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya semoga apa diskusi kita pada kesempatan ini mendapat dipahami oleh sahabat harmoni hukum sehingga dapat lebih sadar dan mengetahui terkait dengan masalah sampah plastik dan dapat bertindak untuk mungkin aksi individu baik itu aksi individu dalam mengurangi masalah sampah plastik maupun aksi kolektif menuntut kepada pemerintah untuk bisa mengambil aksi serius menangani serius permasalahan sampah plastik ini terima kasih salam sahabat harmoni hukum kita kembali ke kesempatan berikutnya masyarakat damai ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati